terus kita lanjut ke AOE di sini untuk AOE lah topasnya ilang sih turun kebawah ditenggelam gitu kebawah lah Ayo rey aduh sorry sorry guys sorry guys tireless honkai staren terbaru dengan adanya rilis Gwinaven dan rilisnya si topas dan numbi lebih tepatnya numbi doang sih topasnya nggak ngapa-ngapain jumpa deh eh jangan-jangan ntar diserang sama ini ke simper-simper topas ngeri ya gue bercanda-canda jangan-canda-canda nggak usah-ngusah di ini nggak usah dibawa ke hati ya guys ya cuman bercanda bercanda Oke seperti biasa aku bakal ngambil tireless dari pre-widen di sini ya jadi ini website yang cukup banyak dipercaya sama orang aku bakal ambil dari sini dibagi lagi menjadi empat macam gitu ya jadi ada DPS di buffer sama satu lagi defensive atau sustain ya jadi di sini karena kedatangan dua karter baru baru sebenarnya untuk yang lain tuh belum ada update ya tapi karena ada kedatangan karakter baru si Gwinaven sama topas nih kita lihat mereka berada di tire apa ya dan karena si topas itu adalah DPS yang kan gitu ya single target gitu kita lihat dia sebagus apa sih kalau kita bandingin sama DPS gitu guys bilang langsungnya kita lihat scroll-scroll ke bawah oke di sini aja kita udah ngelihat S plus di sini untuk si topas single target loh padahal sih keunggulan topas adalah single targetnya dia kita ada scroll ke bawah lagi Hah kok topas jadi di buffer sih guys baru kali ini gue kurang setuju sih sama pre-widen gue enggak paham semua kenapa ini mau jadi jadi di bahwa sih ya gue Oke gue tahu topas ada skill buat ngedibuff musuh yang bisa bikin dia nerima damage lebih besar untuk damage serangan tanah jutan atau damage follow attack tapi kan topas tuh ibarnya kayak skill bonus gitu loh ibarnya kayak lu ngebat ibarnya tuh kayak si fusuan yang karakternya notabene tuh bisa nge-tanker gitu ya dia bisa ngenahan damage musuh gitu terus dia bisa nge-heal itu tuh mirip-mirip kayak gitu sebenernya si topas itu jadi dia itu utamanya fungsi utamanya dia itu adalah nge-damage nge-DPS gitu loh bukan sebagai ngedibuff karena ngedibuffnya itu cuman satu musuh doang bisa dibuat jadi si topas ini tidak bisa dibilang sebagai debuffer gue bingung nih Kenapa ya guys ya Apakah memang kayak gini atau gimana tuh memang udah final kayak gini guys gua juga oke lah nggak apa-apa mungkin kalau misalnya bagi orangnya pre-widen nilainya mungkin setelah pasti kalau dimasukin DPS musuh mungkin tayar-e gitu ya tayar paling bawah gitu langsung tapi untuk dibuffer disini dibuffer sih atau ngebuk kali ya gue enggak tuh deh kayak biasa jadi ngebuk deh kalau disini itu sebagai tayar S bagi dibuffer single target disini ya terus kalau untuk si gunavan dia ada di tayar air disini untuk enamnya dia jadi ini bak lebih bagus daripada enamnya sampo jadi kalau misalnya kalian biasa bingung bagusan sampo atau gunavan buat si kafka ya tentu saja bagusan si gunavan ya Nah gunavan walaupun dia en0 itu ada di tayar B A sama B disini kalau untuk si sampo itu single Blast AOE itu ada di tayar C ya untuk dari ini tapi mungkin kenapa alasannya dibuffernya itu ada di tayar B ya Nusani ya untuk Parti DOT di MOC tuh nggak sebagus kayak Parti-Parti DPS DPS sebarang sama Jingliu gitu barang sama Daniel karena gini guys kalau untuk dari tireless itu dinilai berdasarkan dari MOC sekarang gitu ya jadi kenapa si topas mungkin alasannya jadi di di buffer nggak dimasukin ke tayar damage dealer gitu ketimbang tayar di buffer lagi gua juga nggak paham juga gitu sama decision kayak gini karena mungkin buff kali ini memang nggak cocok sama si topas gitu jadi karena bahwa sekarang itu masih buat Jingliu nanti kita mungkin lihat di MOC dua hari lagi ya dua hari lagi atau satu hari lagi itu MOC baru rilis itu harusnya udah berubah semua harusnya setelah pasti itu bakalan berjaya bakal menjadi tayar S plus gitu harusnya guys karena buffnya MOC itu harusnya mendukung karakter baru yang rilis gitu ya karena sekalian promosi juga itu setelah tinggi marketingnya si mihoyo guys atau koyo versi untuk si gunafin ada di tayar A di sini untuk si kafka dia turun jadi A untuk single targetnya memang masih kafka tuh nggak terlalu bagus sih buat single target itu bagusnya buat ngeblast sama AOE dan disini jadi tayar A bersama Jingyu ntar lama-lama eh berdua ntar Jingyu ini kalau udah satu kelima jadi opel guys ya jinggu ini bisa bisa hati-hati aja nih jinggu ini lama-lama ntar yang kalian ngebully-bully jingguan termasuk gua sendiri juga sih bisa bagus ini ntar nah jadi untuk single target seperti itu ya nggak ada yang perubahan yang signifikan yang cuman ada penambahan si topas di sini untuk ngeblast disini itu ada nggak ada perubahan juga untuk bless dari sini nih hook naik jadi B di sini mungkin nggak tahu ada kenapa book jadi jadi B di sini ya terus si gunafin naik jadi S kenapa sih gunafin tuh buku jadi S karena si gunafin itu pada dasarnya dia ngeblast guys jadi skill itu ngeblast dan si topas ini berada di tayar S di sini ya ya masih di buffer gua masih belum paham terus kita lanjut ke AOE di sini untuk AOE lah topasnya ilang sih turun ke bawah ditenggelam gitu ke bawah topas jadi aja ya kalau di tayar di buffer disini ntar kita lihat aja di topas ini topasnya gini kenapa alasannya masih tayar S dia nggak langsung S plus gitu ya pertama ya karena alasan itu tadi bahwa MOC masih belum sesuai sama topas terus satu lagi itu adalah party bareng sama dia masih tergolong sedikit banget jadi si topas ini ini karakter pada dasarnya bagus tapi kayak investasi gitu guys ini karakter bahkan ada bagus di suatu saat nanti ketika udah ada karakter mainin follow-up attack dibarengin sama si topas ini nanti yang bagus gitu ya jadi topas ini punya masa depan tapi masa depan itu nggak tahu kapan gitu sampai menunggu rilisnya karakter follow-up attack nanti yang bisa dibareng sama topas ketika tahu dah itu kapannya itu ya jadi kalau untuk saat ini ya masih belum memang kolong worth itu sebenarnya buat gaji topas ini gitu loh jadi si topas di sini tayar ayatoh topas gitu itu sih udah ada pas lagi ada nama air disitu ya untuk yang lain-lain enggak ada perubahan disini guna van tetap jadi ada sini ya walaupun en6 ya memang sih guna van tuh paling unggul ada di belas ya dia guys ya jadi Oke jadi kalau kita lihat di sini si topas itu dinilai sama pre-widen itu adalah the ini masih simulasi sih kalkulasi belum realnya gimana ya tapi kalau kita lihat itu topas untuk en0nya dia ini kayaknya pakai signatur harusnya ya itu 408000 damage totalnya tapi kenapa itu itu dinilai sebagai debuffer gitu loh padahal ini di image-nya kalau dihitung dengan sili itu masih lebih bagus si topas di sini guys ya gua kurang paham kenapa si topas ini dinilai sebagai debuffer mungkin antara websitenya ngebug atau gimana nih gua kalau ntar ntar misalnya ada update gua lihat tapi kalau saatnya ini memang si pre-widen nilai si topas ini sebagai karakter yang debuffer gitu ya ini gua kurang setuju sampai periwiden kali ini dan ini agak agak melenceng gitu sebenarnya gitu pada topas itu untuk dari damage dealer itu lumayan banget bahkan bagus gitu kalau misalnya kayak kalian punya kalter seperti kafka Clara gitu ya kan ini bagus topas itu tapi karena saat ini memang sedikit banget gitu ya untuk part ini terutama bukan F2P itu masih pilihannya tuh masih sedikit banget partinya ya jadi ya kira-kira begitu untuk update topas kali ini ya guys ya agak ya gua gua kalau misalnya seandainya topas itu dinilai sebagai tier S gitu ya guys ya S mungkin gua masih setuju untuk sebagai demis dealer tapi untuk sebagai debuffer gua kurang setuju enggak tahu sama-sama sebagai debuffer coba sesatnya si topas itu mungkin gua mungkin website masih ngebug ntar kalau misalnya udah update nanti kita update di video kedepannya pas yang mocha udah reset dan nanti kita bakal bahas untuk besi topas ini lagi ya terima kasih banyak teman-teman semuanya nonton video ini sampai akhir jangan lupa di like di share dan sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye dadah